Nasi Padang, kok bisa Nasi Padang, emang keluarga ada yang dari Padang? Atau kan yang bisa inspirasinya kok tiba-tiba kepadam gitu? Ya, ada lah, pokoknya seseorang dia dari Padang juga. Wah, seseorang siapa nih? Ya, ada pokoknya. Pacar ya? Aduh, enggak sih. Dulu pernah berantem juga bapak sama ibu, sampai satu bulan ini aku ikut ibu bisa dari rumah. Oh, jadi sempat berantem gara-gara beda pendapat ya ibu? Ya, tidak. Bapak tetap enggak support ya? Ya, jadi dulu juga kayak gitu terus... Kamu dioper apa enggak? Pasti dioper waktu, tapi pertama kali sama orang asingnya itu enggak pernah dioper. Iya kan? Kan saya yang komentator waktu itu. Kayaknya enggak pernah dioper. Iya. Hi, Gibreters! Selamat siang, pagi, malem, sore, atau apapun. Dimanapun kalian. Aduh, goyang. Saking semangatnya. Yang penting tetap work from home ya. Stay at home yang bisa tetap di rumah. Kembali lagi sama Fina sama Dina di Gibret Talks Footballer Series. Tetap dengan background Kak Siraf yang berantakan. Karena belum datang ya alat-alatnya ya di sini untuk CEO tersayang. Jadi jangan marah dulu ya, ini belum datang bedrocknya tapi udah dipesan. Dan ini aku udah bareng sama Supri Yadi. Hai, selamat malam. Malam Kak. Eh, kok disebutin malam ya? Emang malam ya di sini? Oke. Jadi apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik, gimana? Keluarga semuanya baik ya? Alhamdulillah baik semuanya insya Allah. Sekarang sudah di stay di mana sih di Surabaya? Sekarang pagi, stay di Surabaya aja. Hmm, jadi sejak terakhir yang main kemarin, udah stay di Surabaya terus ya sama keluarga? Ya, stay di Surabaya terus kan. Kemarin sempat ada mau panggilan buat timnas, cuman kan kemarin sempat ditunda karena faktor ini tadi, Covid-19 nya. Jadi nggak jadi ya? Ya, jadi ditunda. Nah, terus di sana gimana Supri Yadi kondisi di Surabaya, Covid-19 sekarang di sana? Kondisi di Surabaya sendiri ya, lumayan gitu sih. Ya, lumayan... Ya, nggak banyak juga yang kena juga. Kena kena merah juga kalau masih di Surabaya juga. Cuman di era saya sendiri itu alhamdulillah nggak ada. Tapi kamu masih banyak aktivitas di luar rumah nggak sama keluarga? Aktivitas sama keluarga nggak ada sih. Cuman aktivitas sendiri. Jadi di luar rumah gitu masih ada. Kayak sekarang ini kan lagi... Apa... Kayak bisnis kuliner juga nasib badan itu. Jadi kan pelanggan... Ya, pelanggannya juga kan... Kalian foto. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi tetap pakai maskar sama bawa handshake-nya. Oh, nah ini penting banget tujuh beratnya buat yang kalian masih harus keluar rumah ya. Kayak Supri Yadi kan juga tetap harus cari pemaslukan lah ya untuk kehidupan juga sehari-hari. Karena kan stop juga main bolanya ya. Itu... Jangan lupa SOP-nya ya. Tadi bawa masker juga. Terus sama hand sanitizer. Itu Supri Yadi... Apa? Nasi Padang. Kok bisa Nasi Padang? Emang keluarga ada yang dari Padang? Atau... Kan yang bisa inspirasinya kok tiba-tiba tuh tiba-tiba padang gitu? Ya, ada lah. Pokoknya seseorang... Dia dari Padang juga. Keluarganya. Jadi ya... Kedasamalah berdua. Wah, seseorang siapa nih? Ya, ada lah ya. Pacar ya? Aduh... Siapa? Dari Padang? Ya... Ya, dari Padang asli. Ketemu di mana? Ceritanya lama. Ketemu di itu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai berapa jam juga gak apa-apa ditungguin gitu. Ya, jadi ketemunya lewat. Kayak ya... Gak sengaja dulu. Jadi temennya dia telepon. Dianya dari samping. Jadi... Kenalnya dia... Bukan karena dia nge-DM langsung apa. Kayak chatan langsung. Cari tadi. Jadi cari temennya tau saya lihat. Terus ya... Ya gitu lah pokoknya. Dari itu. Ini maksudnya temennya ngefans sama kamu tadinya? Ya. Oh... Ini temennya ngefans kamu berarti? Ya. Jadi... Kebetulan juga rumahnya dia kan di Surabaya. Deket sama rumah aku juga. Cuman beda daerah aja. Oh... Jadi sebenernya ini rumahnya dekat. Deket sama. Jadi ya sampai... Apa? Sebelumnya belum pernah ketemu nih? Belum melihat dari fansnya. Dulu cuman ketemu dua hari. Terus... Ya belum ketemu sama sekali. Terus habis itu pulang ketemu. Dua hari aja terus berangkat ke Inggris. Oh udah jadian itu pas berangkat ke Inggris? Tidak. Tidak pacaran. Cuman ya... Komitmen gitu aja. Sampai nanti tahun. Oh... Sekaranya juga? Ya... Sampai sekarang. Udah... Udah satu tahun lebih. Tidak. Cuman komitmen aja. Jadi... Insya Allah kalau pacaran kan nanti. Sama kayak putus gitu. Oh... Cuman komitmen aja. Jadi ini kayak taruh gitu? Ya... Gitu lah. Eh... Gimana sih caranya taruh? Wah... Lucu banget. Sebenarnya sekarang umur berapa sih? Emang 18 ya? Masih 18. Tadi masih lama. Oh... Tapi... Tapi dia support ya? Ya. Makanya ini juga kan. Lagi usaha bareng sama dia juga. Jadi ya... Oh jadi ini tuh kamu sama dia? Iya. Berdua. Wow keren banget. Yang masak siapa dia? Yang masak dari keluarganya dia. Kan kalau masak kan keluarganya. Kan dari orang padangnya asli kan... Beda. Rasanya kurang gimana gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga pelanggan-pelanggan suka sama masakannya. Hmm... Jadi ini calon sama calon mertua yang masak gini. Amin. Amin. Aduh... Mana nih investmentnya Subriyadi? Mata hati nih pasti. Tapi perjalanan gimana nih masih panjang ya? Ya masih panjang. Sekarang lagi fokus sama bisnis aja sama kalian gitu. Tapi gapapa sih selama masih bisa saling support ya. Iya. Asalkan jangan sampai kayak jadi... Apa ya? Bahasa sekarang jadi kayak bucin-bucin gitu. Jangan sampai langsung. Gara-gara. Pokoknya kejar prestasi terus. Jangan lupa ya. Gimana kayak Intan bucin? Enok aja Intan gak pernah bucin. Maaf ya. Hehehe. Eh asalkan di tau ya. Aku deh. Gak usah deh gak jadi. Ntar aja. Terus, terus. Ini... Aduh aku baru tau ini. Jadi ternyata bisnis kamu sama calon mertua dan calon... Amin. Amin. Ini... Terus orang tua kamu gimana ngeliatnya Subriyadi? Subriyadi. Orang tua. Orang tua juga kenal juga. Orang tua juga sama. Keduanya juga saling kenal. Juga pernah ngobrol. Jadi ya. Orang tua juga orang tua aku sendiri juga mendukung. Kalau saya nyerah. Orang tua juga senang. Iya. Yang penting saling mendukung. Terus sama orang tuanya. Pokoknya mendukung dua-duanya. Buat bisnis. Buat karyanya masing-masing gitu. Oh keren-keren. Bentar deh Jebreters. Ini adminnya pasti lagi ketawa-tawa nih di belakang. Gila. Subriyadi aja udah. Ada obrolan udah kenal. Sama orang tuanya. Hei. 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 Keren Subriyadi. Pokoknya yang penting kamu fokus ke Karim. Sama-sama saling mendukung kayak tadi ya. Terus. Subriyadi ceritain dong. Aku tuh sempet. Ini kita. Sekarang balik lagi ya. Abis dari kegiatan. Kamu kan work from home di rumah. Sekarang berarti kesibukannya. Bisnis terus ya. Ini bisnisnya. Ini sekarang. Kalau teman-teman mungkin yang di Surabaya belum tahu. Ini tuh online aja. Kek order gitu. Atau kamu buka toko khusus gitu. Rumah makan. Buka rumah makan juga di daerah Mulia Sari. Terus bisa juga online gitu kan. Bisa juga kalau saya lagi gak sibuk atau gak sibuk latihan. Jadi sebenernya. Kalau minta anterin. Jadi ya udah. Saya sendiri yang anterin. Wow. Hebat banget. Bisa dateng langsung ke warung. Bisa juga lewat. Hmm. Tapi kamu gak takut. Gak takut misalnya tiba-tiba ada fans yang. Kan kadang kalau orang udah mau fans tuh susah ya ya. Kayak ditahan-tahan gitu. Kan unpredictable juga gak tahu dia bakal ngelakuin apa. Jadi kalau ketemu orang-orang ya. Temen ya. Sama aja kayak temen ya. Jadi ya. Ngobrol kayak ya. Kayak temen biasa gitu aja. Sama-sama ngobrolin yang gitu aja. Jadi gak saling membatasi gitu. Ya enggak. Enggak lah. Jadi ya. Pokoknya yang. Mungkin sama-sama. Ngertiin juga gitu kan. Bagaimana. Dan harusnya bagaimana. Bagaimana kan harusnya juga ngertiin juga. Jadi ya. Sama aja sih semuanya. Gak ada yang berikut. Mereka juga. Jadi pas ketemu kamu juga menghormatin ya. Tahu gak yang. Ya. Yang ugal-ugalan gitu. Iya. Tahu. Makanya jadi ya. Kalau makin kayak dipotesin gini-gini kan nanti. Jadi orang juga. Atau kayak. Jukanya. Pikirannya kayak nggak enak. Atau apa gitu kan. Jadi kan kita juga. Bisa mengerti orang lain juga gitu. Mereka bisa seneng apa. Keren. Nyenengin orang lain udah kayak gitu aja udah pahala ya. Kayaknya sebenernya nyenengin orang lain tuh gampang ya. Paling hargain aja udah bikin orang seneng pasti kan. Supriyadi. Ini kan kamu udah banyak banget nih sarakan yang kenal ya. Terus aku sempet baca-baca nih artikel lah. Penasaran sama perjalanan. Pengen denger langsung nih dari Supriyadi. Biasanya cuman baca doang artikel. Ini. Aku sempet baca awalnya itu. Kamu kayak tertarik dan pingin main bola tuh. Pas lagi nemenin ibu ya. Jualan di pinggir lapangan. Kalau nggak salah. Gimana sih ceritanya? Pertama kali kan waktu. Dulu ada paut gitu kan. Paut itu. TK. TK kelas. TK B. Itu saya udah. Aku sendiri itu udah bantuin ibu jualan di lapangan gitu kan. Ibu kan jualan di lapangan kan. Karena sebelahnya kan itu udah SMP gitu kan. SMP. Jadi ibu. Jualan di lapangan itu. Terus liat-liat anak-anak apa. Anak-anak yang lain tuh main bola gini-gini. Jadi ya. Rasanya pengen gitu. Tapi waktu itu. Belum punya sepatu. Atau apa. Jadi. Belum punya bola. Jadi dulu. Bola aja itu. Nunggu apa ya. Nunggu ibu jualannya rame. Kalau dibeliin bola plastik. Ya. Main bola di lapangan juga aja. Habis itu. Lama-lama ibu jualan juga. Karena disitu juga ada sekolah sepak bola kan. Jadi setiap sore itu juga. Kadang jualan juga. Jadi. Saya ikutin. Ikutin bantu. Sama. Ikut main bola aja. Disamping lapangan. Lihat-lihat anak. Sekolah sepak bola itu latihan. Terus kebetulan ada. Pelatih sekolah sepak bola itu. Dia itu. Baik. Baik banget lah. Terus. Dia itu. Nyamperin saya disuruh ikut. Apa. Buat. Gabung sama sekolah sepak bolanya. Terus. Saya gak mau. Karena saya juga pengen sama kayak yang lain gitu. Terus. Ya. Sebelum latihan. Pastinya kabin ikut dulu selesai. Selalu sekatnya. Ya. Dulu juga kan. Kalau latihan kan. Selalu bayar. Setiap. Setiap. Setiap ini. 2000. 3000. Ya. Tapi ya. Menunggu orang tua. Tapi yang sebenarnya. Selatih disana. Ngertiin. Gak papa. Kamu datang aja latihan. Masalah banget. Ya. Alhamdulillah. Semuanya tuh. Waktu itu. Mendukung. Kaya bapak. Kurang mendukung. Karena. Ya. Faktor. Ekonomi juga. Faktor. 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 Kenapa-napa. Ya. Faktor. Pertama kali bapak sepatu itu. Dikasih sama pelatihan. Terus. Terima kasih sama pelatihan itu. Yang ngajakan pelatihan. Ya. Terus. Ya. Meskipun sepatunya. Ya. Apa ya. Ya emang. Belum. Kayak sekarang. Dulu kan memang. Ada yang bagus-bagus. Cuman kan. Ya namanya dikasih ya. Diterima aja. Ya. Aku tuh. Ya. Sekali. Dua kali. Mas yg. Tak?" Ya tidak. Kita. Minta. Apak? Itulah National tookken. Aku gak lambat. Dia mas yg. Kamu Renee. Beradalah jual. Hedri gua aja. Purgang. Kamu tanya. Barat. Adalah. Buah. Amcah. Mas nambahin 25. Ah. Terus, tapi sebenarnya Berarti pertama kali waktu kamu latihan bola Di sana, itu pertama kali Kan apa sih harus pakai sepatu bola Jadi sepatu bolanya dari si pelatih ini ya Pertama kali ya Terus pertama kali menengah SSB sana itu pertama kali pakai Sepatu sekolah Oh, sepatu biasa dulu awalnya Sepatu biasa Kata pelatih, ini buat sekolah saja Jadi itu, ya Udah sepatu sekolahnya Cuma, ya udah dipakai, gak ada sepatu-sepatu Terus pelatihnya nyamperin ya Operasi Terus, yang ini tadi Yang beli sepatu itu pertama kali ya Cuma Rp30.000 di pasang Di DTC itu Namanya ada Buat beli sepatu Rp30.000 Namanya Rp30.000 Ini waktu kamu apa sih? TK ya? Ya, TK Yang sepatu ini beli pertama kali Beli pertama kali itu Udah SD Oh, DSD Oke, oke SD itu jadi ya Beli ya Anak-anak itu ya Jadi, pengen Kayak yang lain juga Sepatunya emang mahal Saya sendiri juga gak punya Saya juga nyedari Jadi ya Ibu bilang, ya udah beli apa Jualin bajunya Ibu Jualin gula-gula yang di rumah Apa beras Bilih sepatu Ya udah, dulu sampai segitu Adanya Rp35.000 Yang Rp30.000 itu Buat beli sepatu itu Tapi ya Namanya segitu Buat sekali paket Dua kali paket sepul Ya itu katanya Udah, jahit aja Dulu Ya Dulu sepatu itu aja Terus sampai Dulu sepatu Jadi Pertama kali itu Emang Bapak kan Belum Belum Ijinin buat Belum setuju Ya Terus main bola juga kan Bayar Kayak tonamen Berangkat kemana-mana Keluar kota Kan pasti bayar Ibu juga Ibu itu pengennya Aku ikut terus Meskipun Utang-utang tetangga Ketamu-tamunya Ibu Terus Ada Ibu juga Apakah Ibu aja Yang menurutin Terus Bapak itu kan Bapak juga Dulu kan Cuma kulit Bapaknya Jadi Rumah ada Bapaknya Jadi Ya tetap aja Bapak Gak setuju Jadi ya Dulu pernah Berantem juga Bapak sama Ibu Sampai Satu bulan ini Aku ikut Ibu Kisah dari rumah Oh Jadi sempat berantem Gara-gara Beda pendapat ya Ibu Support Bapak tetap Gak support ya Ya jadi Dulu juga Kayak gitu Terus Lama-kelamaan Yang kakak Nyamperin Ke warung Kan saya Tidurnya di warung Selama satu Warungnya Ibu Jadi waktu itu Tidur sama Ibu Di warung Warung Ibu Yang waktu Jualan itu Kamu sama Ibu Pisah di sana Bapak di rumah Terus abang nyamperin Terus akhirnya gimana tuh Meluluhin hati Bapaknya Warungnya kan Namanya Warung kecil Terus Tembok Bapak benteng kan Bocor Jadi ya Pas hujan ya Banjir ya Tidur ya Gak bisa tidur Sampai pagi Nunggu sampai surut Apa-apa Gitu Bukan bisa tidur Habis itu Satu bulan Dan negeri udah Baikan Bapak sama Ibu Ya Alhamdulillah Apa Alhamdulillah Tapi masih tetep Berantem-berantem Gini ya Tetep Gak dari saya aja Gitu Bandel Tetep Bingin main bola Main bola Terus Tapi Ibu ini Tepat Buat Dukung saya Terus Bermain bola Terus saya pernah Bilang kan Yang namanya Orang punya Apa Saya sendiri Juga punya impian Saya bilang ke Bapak sama Ibu Saya ingin Nantinya Main bola Dilihat sama Bapak sama Ibu di stadion Sama keluarga Nanti Itu terwujud Pas Juara Biala FFB 16 Di Sederhana Itu Bapak Ibu datang ya Nangis Sampai Yang namanya Lihat dulu Ucapan Kan Ucapan Doa Jadi Kebetulan Itu Dia diwujudkan Sama Alhamdulillah Ibu Sama Bapak Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai mendukung Padahal Bapak Juga Saya lagi Jauh Itu Sekarang Ke Jakarta Kemana Itu Adang Nangis Terus Kamu Masih Kecil Belum Belum Waktunya Buat Biayain Keluarga Jadi Terunggung Keluarga Belum Waktunya Terus Saya bilang Ya Bukannya Belum Waktunya Namanya Sudah 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 Waktunya Gantian Saya Sama Saya Sendiri Biar Bapak Ibu Sudah Di rumah Ini berarti Subriyadi Waktu Sejak Pertama Kali Main Sama Tinas Nah Sudah 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 Sama icles Baik Sama ice Oh Saya Sama Sekarang Yang handle semuanya Supriyadi. Tapi ini kan kemarin, sebelumnya kan Bapak sempat gak setuju kan ya, yang tadi kamu cerita akhirnya luluh, baikan, itu proses baikannya apa memang karena udah kayak lama kasihan gitu sama kalian, terus akhirnya balik, atau kamu sempat ada momen apa nih yang akhirnya bikin Bapak oh yaudah deh kalau emang itu cita-cita kamu silahkan gitu. Tidak, meskipun ya dulu cuma karena mungkin Bapak kasihan sama saya juga, jadi meskipun udah baik kan, kita tetap tetap pas saya mau main bola, mau peranak, ini cuma kayak dilarang oh masih ada dilarangnya juga ya ternyata terus mulai yang bener-bener udah bisa nerimanya itu sejak kapan sejak AFS itu baru atau apa sejak saya berangkal Bensina itu waktu gimnasium pelajar kan, saya pertama ikutnya gimnasium pelajar ya Bapak disitu udah mulai bisa tutur sama semuanya gitu setelah bulan saya juga kan habis dari itu mas pelajar masuk ke tim mas PSS itu yang pertama kali DC di Cicanto itu yang bareng sama temen-temen yang lainnya ya? bagas iya iya maksudnya gak ada sejarah gitu kan itu yang bikin kamu tiba-tiba eh bukan tiba-tiba ya maksudnya naluri kamu dari kecil kok bisa mau banget main bola terus ke sampai perjuangin apapun buat tetap jadi pemain bola itu apa sih? iya pertama kan juga dulu kan namanya juga seneng main bola hobi main bola emang hari kecil kan juga main bola jadi setiap apa-apa pasti di lapangan ada rame pasti main bola main bola terus dan juga tentunya kan ingin buktiin ucapan yang waktu itu bilang ke kakak sama ibu terus ini kan juga bagi kakak sama ibu itu jadi jawab kan niatnya apa-acem kan oke susah-susahnya dulu emang ya emang susah banget sih tapi ya langganya sekarang juga kayak gini ya ya udah bisa mulai ngerasain ya gimana apa perjuangan kamu dulu yang dari kecil sampai sekarang nah ini juga pelajaran ya buat kita semua jubilates buat aku juga buat jubilates yang ada di rumah sekarang yang lagi nyaksin kita gak ada alasan ya untuk kita gak ngejar cita-cita kita gitu kondisi apapun yang ada tuh cuma tinggal mau memperjuangkan atau enggak pilihannya cuma itu aja kan emang kita gak bisa bisa milih kan kita lahir di dalam kondisi kayak apa tapi kita yang bisa milih kita nantinya akan berakhir di kondisi kayak gimana gitu kan hebat-hebat aku tuh emang ah ntar Mimin mau nanya dong apa mau nanya sama Supriyadi oke apaan itu kan kira-kira kan ceritanya Supriyadi dia punya perjalanan asalnya tuh agak deep dan dalam banget untuk memperjuangkan jatuhnya nah Mimin tuh mau nanya Supriyadi kan kalau Persebah ya sama Timnas itu kan mainnya di sayap tuh iya larinya kenceng banget gesit banget kok kamu terus kayak gak ada capeknya gak sih iya kayak gak ada nafas lapangnya terus putus dari kecil emang suka lari gara-gara tanya dulu apa gara-gara kita malingin mangga orang apa sama kan pernah udah mulai SD SD itu dari SSB kakak sendiri juga mendukung kakak nomor tiga itu juga mendukung ya kakak sendiri ya sebisanya lah bantuin buat fisiknya bagus buat tarinya kenceng itu kakak juga bantuin jadi waktu itu ya dari rumah sampai ke pantai kenjaran mungkin satu jam jadi jogging di sana sampai ke sana kakak itu naik motor saya sendiri jogging pulang pergi tadi ya sampainya pulang pergi berapa lama berarti ya mungkin ya sekitar kalau pulang pergi dua jam lebih wow itu kamu gak berhenti gitu lari terus selama misalnya kayak satu kali jalan itu lari berhenti baru pulangnya baru berhenti atau gimana jadi sampai pokoknya lari terus secepatnya itu semana habis itu kalau capek itu gak boleh berhenti jadi cuma kayak jogging pelan-pelan gitu jalan pelan-pelan gak apa-apa yang ini jangan berhenti kakak-kakak gitu sampai sampai-sampai itu ya satu jam lebih lah terus pulangnya juga satu jam kalau pelannya agak lama dikit soalnya udah malam agak gelap ya berarti Supriyadi dari dulu emang main sayap ya dari sayap atau dulu pernah keeper gitu lawang atau amat ya pertama kali dulu mengikor tim ISSB itu emang keeper jadi keeper di sekolah sepak belakuan rumah itu punggol TFC itu emang keeper pertama terus habis itu dicoba main striker gara-gara turnamen waktu itu striker lah ada ya dipaksa buat striker sebenarnya kan udah dua striker lah masih gawang kecil lah 9-9 jadi ya main jadi striker ngukulin terus jadi topscore sama pemain wow kamu keren banget itu waktu itu langsung jadi langsung jadi jelas striker nah habis itu habis dari striker kelas berapa ya kelas 5-4 SD itu jadi langsung jadi gelandang jadi turun ke gelandang karena hashtag class pengennya mau jadi gelandang yaudah jadi gelandang sampai kelas 5-6 itu baru bisa main sama saya sama klik kanan diri berarti kamu udah nyobain semua posisi dong iya hampir semuanya kecuali saya gila paling susah mana yang udah pernah dicobain kamu main paling susah ya mungkin kalau sekarang ya kalau emang kalau usia sekarang emang mungkin gelandang karena capek ya enggak enggak capek aku lebih capek karena gelandang kan juga mungkin apa lebih emang apa set gelandang itu harus punya apa ya memang punya segala skill apa tapi cara mas-mas emang gelandang itu dia itu mungkin kayak awarenessnya itu lebih 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 luas terus pandangannya lebih luas lebih cepat pemikirannya itu lah mungkin ukurannya jadi semuanya pesan terus kamu itu kan kalau di teamness winger kiri ya kalau persebaya itu di rotasi kamu mainnya di kanan ya ya kalau juga sebenarnya banyak kan kamu kiri kalau kiri berarti aktifnya di kaki kiri emang kamu ini lebih aktif bagian kiri apa gimana waktu itu pertama kali malah main bola itu emang kanan dominan itu emang kanan terus lama-lama pengen nopain kiri belajar kaki kiri terus sampai sekarang malah dominan kaki kiri tapi kalau aktivitas sebenarnya normal kan normal normal semua cuman kan memang main bola kan harusnya kan emang kalau bisa tuh dua-duanya kaki kanan kaki kiri kan emang harus bisa karena kan main bola kan masa bolanya di kiri kita main mereka kan agak susah jadi biar bisa handle semuanya ya kalau misalnya emang butuh-butuh posisi apa terus kamu itu berarti di Persebaya udah kontrak berapa tahun suksesnya di mungkin kemarin dari 2019 kalau gak 2019 kemarin sampai sampai tahun 2022 oh 2022 berarti sampai tahun depan ya eh 2 tahun lagi ya masih 2 tahun lagi terus waktu kan kamu main timnas itu kan teman-teman seumuran kan waktu itu terus main di Persebaya kan sama senior-senior adaptasinya susah gak sih ya mungkin ya emang agak susah cuman waktu itu emang senior di Persebaya itu emang ngedukung sama terus kan biasanya kan ada senioritas apa-apa tapi sama aja jadi mereka ngedukung kalau di lapan gak usah panggilan apa abang apa mas tadi ya panggilan udah biar aja nama jadi gak usah sungkan tapi namanya saya sendiri kalau mudah kan waktu di lapan masih ada rasa sungkan apalagi pertama kali main itu masih deg-degan parah deg-degan banget ya beda banget waktu sama teman-teman seumuran kemarin main kan kayak biasa aja apalagi apalagi pertama kali pertama kali deg-degan itu udah persebelahan bersih jadi ya terus gimana itu ambiensinya gitu perasaannya sama apa situasinya gimana itu sebelum masuk aja juga panas panas dingin padanya deg-degan mana pas mau main itu sama main waktu tim nasawan Malaysia tetap di klub yang lebih tapi di klub lebih gimana soalnya kan emang supporternya lebih banyak terus sama emang kan itu udah lah gak besar di main baru pertama kali kalau menurut saya di klub lebih lebih ceg-cekannya lebih deg-degan ya iya ada ini gak sih kayak ngerasa pressure gitu kan pasti kan ada apa ya maksudnya fans-fans dari persebaya juga kan bonek semuanya kayak naro harapan gitu kita yang main istilahnya gitu itu sempat kayak ngerasa aduh tertekan banget gak sih gitu yaudah pertama kali ngerasa aduh ini deg-degan apalagi baru pertama kali kan pasti semuanya kan pengen lihat semuanya kan pengen menang keduaan tapi ya waktu di labangan itu lah gak usah mikir menitul tetap pertama kali 15 menit pertama itu emang masih masih nepas gitu terus yaudah selanjutnya udah lebih udah mainnya lepas gitu jadi lebih enak terus terus subrayadi aduh aku selok nah ini kan kamu udah ngerasain main sama persebaya terus udah juga main sama timnas udah ngelawan tim-tim Asia iyalah ya waktu itu terus kamu udah pernah juga kan kayak ikutan latihan di Tranmer waktu itu di Inggris ya iyalah pernah diberangkatin sama beresma selama dua minggu latihan di TNF itu tahun kapan? itu berapa apa itu? dua tahun yang lah 2019 18 atau 19 sih? 18 kalau gak salah ya? iya kalau gak salah 18 sekitar 18 atau 19 ya itu gimana pengalaman kamu latihan di Tranmer kemarin? ya pengalamannya sangat bagus sih pertama kali paling pasti pertama kali kan adaptasi karena sama cuacanya disana kan emang beda sama itu masalah fasilitas semuanya terus latangan semuanya sama pelatih juga emang kalau fasilitas emang beda emang meskipun Tranmer apa apa itu ya emang dia itu emang fasilitas emang emang bagus tempat gymnya tempat apahannya emang keren sih emang fasilitasnya emang udah keren banget ya terus iya terus kalau cara latihnya juga kan kalau usia muda itu kalau disana waktu itu pernah dibuat kelas itu jadi pertama kali dia itu pasti basic main bolanya itu diperkuat gitu masalah taktik itu pasti basic main bolanya pasti diperkuat disana kalau latihnya waktu itu siapa masih inget gak latihnya waktu itu dan sama mat oh yang dan sama mat iya 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 aku tau kemarin kesini kan kalau mat itu juga ngelucu iya waktu itu kendalanya apa aja selain misalnya suhu terus kalau misalnya bahasa gimana kalau bahasa ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit sedikit-sedikit mengerti gitu cuman kalau cara ucapin baliknya itu agak susah bingung teman-teman disana gimana waktu itu beredi sama siapa aja sendiri waktu itu saya sama 10 temen yang lainnya eh 9 orang lainnya jadi mereka itu dibawah umur saya dibawah umur saya gitu kan jadi waktu itu sempat latihan bareng sama mereka sempat juga diikutin ke akademi yang usia 18-nya oh jadi sempat sama mereka sama di atasnya ini udah ada Bang Valen halo Bang Valen halo Bang Valen Supriyadi Transmirovers Persebaya lagi cerita nih Supriyadi kemarin latihan waktu itu pengalaman di Transmirovers ya 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 apa mau sama Supriyadi Supriyadi Transmirovers sekarang udah ada sahamnya dari orang Indonesia iya sempat tahu selalu baca beritanya kalau Transmirovers ya Matt sama Dan waktu itu datang ke sini terus ke Surabaya kan iya sempat mau ketemuan cuma barengan sama main maun ke diri gitu jadi ya gak bisa waktu itu malah malah gak sengaja ketemu coach Yusuf Eko Dono di Jakarta pokoknya kamu dipuji-puji terus sama Transmirovers udah punya pacar tapi yang lagi paling bagus ketinggalan lihat tadi belakangan Bang jadi lagi ini lagi jalanin usaha sekarang nasi padang kan kutanya kok bisa nasi padang ada seseorang spesial lah katanya atau dari padang ternyata itu usaha dia sama dia gak mau bilang pacar calonnya tuh kayak tak harus gitu loh Bang ngeri 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 gak apa-apa yang penting yang penting kamu tetap harus sepak bolanya harus tetap berprestasi kalau masalah masalah pacar iklan gak apa-apa itulah dia buah dari jadi pesepak bola kamu dimana ini terang banget lagi di luar baru selesai itu selesai ngantren makan harus habis disini tadi baru selesai tapi harus ini ya harus pakai masker oh iya benar-benar gaji udah gede sekarang alhamdulillah alhamdulillah persembahnya ditonton 60-70 ribu penonton rasanya gimana waktu awal-awal rasanya digdekkan panas dingin badannya tadi dia cerita itu Bang katanya lebih serem katanya senior-senior baik semua intan sama dia baik ya baik semua ngedukung gak ada bedanya jadi ya di lapangan gak ada bedanya sama ya sama aja kita di lapangan kayak temen aja jangan manggil gak senior kamu dioper apa enggak pasti dioper tapi pertama kali sama orang asingnya itu gak pernah dioper iya kan kan saya yang komentator waktu itu kayaknya gak pernah dioper iya yaudah Supriyadi lanjut sama intan aku ucapin terima kasih kamu join di Jepret ini untuk berdonasi juga untuk masyarakat yang terkena pandemi covid-19 kita juga mewawancara angkatannya Supriyadi teman-teman bagus bagas dan teman-teman yang lain semoga tetap menjadi sepak bola yang semakin sukses dan tetap menomor satukan sepak bola aku soalnya harus nganterin masker-masker ke rumah orang tua jadi lanjut dulu sama intan ya hati-hati abang Supriyadi makasih intan makasih sama abang hati-hati ya dah mimin gak makasih mimin makasih gery mimin dari tadi baperan nih kenapa sih lagi baper banget kayaknya lanjut lanjut yuk lanjut oke Supriyadi tadi kan bahas runner pokoknya ini berarti Supriyadi juga kan sering banget dipuji-puji sama trainer terus beda juga yang latinya ini dapet pengalaman yang paling bisa dipetik nih waktu latihan sama trainer di Inggris apa sih yang paling gak bisa dilupain dan bisa diterapin disini mungkin disana itu terutama masalah waktu juga itu emang disana itu gak mau latihannya telat atau molor ini tuh gak mau disiplin ya iya emang disiplin terus masalah kebersihan semuanya disana itu meskipun botol apa sedikit itu harus diambil meskipun kita habis minum itu harusnya emang dirapikan semuanya terus sama masalah kayak pembama teknik main bola emang disana emang berkuat sama basic main bolanya basic kayak kontrol kayak pasif emang berkuat disana jadi disana itu emang terutama itu kayak basic nya itu dimatangin dulu abis itu baru ke taktik mimin nih ngapain mimin ngapain nih udah kelihatan udah gak merah dia masih mau ngomong kenapa jadi gini kan jadi waktu itu punya kesempatan ngobrol lah sama pelatihnya Tranmer Den sama Mer mereka ngomong kalau Supri Adiki ternyata punya kemampuan fisik atau VO2max di atas rata-rata bayangin kita klarifikasi bener gak bener gak hasilnya bener katanya di atas rata-rata ya di sana emang dapetnya waktu itu kan pakai yang namanya GPS gitu kan jadi ya di sana terdeteksi semuanya terus tercatat semuanya larinya seberapa cepat terus seberapa kuat dia larinya waktu itu emang ya yang penting itu setelah pulang dari sana pulang dari sana kita gak sia-sia karena pulang dari sana kita dapat rapor juga terus sama pengetahuan pengetahuan tentang nutrisi buat kita sendiri jadi rapor kita disana kayak apa-apa kayak apa aja terus kayak terus apa kayak sprintnya berapa ini berapa itu udah terhitung jadi pulang itu udah dapat rapornya gitu kayak rapor nah itu kamu sekarang masih terus terapin kan kayak misalnya kamu bilang dapat nutrisi berarti sampai sekarang Supriyadi tetap jaga manganannya walaupun lagi libur terus latihan kalau latihan latihannya gimana kalau latihannya paling kan sekarang sedikit terkendala gak bisa keluar juga karena kan ya dan di lapangan kan juga kayak takut-takut tapi selama ini saya gak pernah sih kalau latihan ya latihan-latian aja di rumah juga di rumah di halaman rumah ya tetap latihan juga terus sekolah makanan juga pokoknya yang penting latihannya juga kalau misalnya memang harus kayak keliling lingkungan disitu jangan deket-deket sama orang gitu ya tetap jaga juga si maskernya segala macem gitu supaya maksudnya kita juga khawatir ya kayak pemain-pemain bola kan sekarang istirahatnya lumayan lama nih ya kita gak tau nih sampai kapan kita semua berharap cepat tapi mudah-mudahan bisa tetap stabil lah ya konditinya jadi setelah ini kan soalnya kalau kita udah biasa istilahnya latihan digembleng gitu fitiknya kalau udah lama berhenti takutnya turun kan dan mudah-mudahan jangan ya dijaga ya terus aku aku juga tadi mau nanya ini kamu kan fans itu sempet ada cerita fans tentang fans yang kayaknya itu emang ini banget lah ya ngefans banget sama kamu yang belum pernah kamu ceritain nih jadi gimana sih ada cerita apa kenapa yang hal yang paling gila apalah diceritainya yang pernah jatuhin sama fans ya pernah dulu emang banyak ya orang dari luar luar kota yang balak-balak yang sampai waktu itu pernah sampai jam 1 jam 1 dini hari itu iya ya sampai ke rumah kan saya saya udah tindun katain ada orang yang mau nyari saya juga terima aja buka aja gak apa-apa saya tanya dari mana katanya dari Gresik dari ini dari mana tadi waktu itu dia bilang gak apa-apa foto habis foto ya gitu pulang saya tidur di rumah dulu gak mau saya mau pulang ke rumah terus habis itu ada satu lagi perempuan jadi dia tuh oh yang tadi cowok iya yang itu cowok oh terus terus ini ada lagi mbak dari kediri namanya siapasai dia tuh berat-berat dari kediri ke Surabaya itu minta foto aja cuman pas minta foto itu emang udah kelihatan pucat apa terus kayak kelihatan lagi sakit gitu terus tapi orangnya gak bilang jadi cuma minta foto sama ibu sama saya sendiri terus minta foto habis itu setelah pulang terus pangitan setelah pulang gak lama satu minggu gak berjabat dari tentang mbak itu yang temenya dari mbak yang kediri ini almar rumah ini jadi yang ya kaget juga karena dia juga kan bela-bela ini Surabaya buat ketemu terus kan sama yang meskipun kan saya bilang dari pertama saya anggapnya bukan semang datang saya keluarga sendiri jadi jadi gak sedih itu mendengarnya waktu itu ini maksudnya dia habis foto itu meninggal iya karena emang dia udah kelihatan emang dateng ke rumah itu lagi sakit lagi apa cuman dia gak bilang sama yang nganterin dia ya ampun dulu itu jadi ini terakhirnya dia ya aduh merinding makanya langsung sedih aja kasih kasihanu banget supriyadi supriyadi tadi tadi kamu bilang kalau fans itu gak pernah mau nyebut dia fans gitu kalau di mata supriyadi sendiri orang yang kita tetap bisanya nyebutnya dia kan ngefans ya maksudnya orang ini ngefans sama supriyadi nah di mata supriyadi ini orang-orang ini apa sih gitu apakah memang mereka ini orang-orang yang udah kayak keluarga atau gimana kalau menurut saya sendiri sama ibu saya kan pernah bilang kalau kalau ingin bener senengin orang lain apa-apa yaudah semua itu jangan buat kayak fans apa-apa keluarga terus ya itu mendukung kamu mendoakan kamu jadi saya sendiri juga merasa kalau gak ada mereka-mereka semua gak ada kayak udah saya bersama keluarga kamu sendiri jadi kalau gak ada mereka-mereka semua juga belum tentu saya juga bisa jadi karena berkat doa-doa hubungan mereka meskipun memang ada yang suka emang ada yang gak suka apa-apa dalam kebiasaan tapi ya tetap saya menurutnya emang baik juga karena saya juga gak dengerin yang jelek sama semuanya tetap diterima semuanya cuman ya gitu semuanya dianggap aja baik semuanya ambil baiknya ya iya kita semua juga kan apa ya juga penting gitu buat kita semua sama pemain-pemain mereka juga penting karena pada mereka juga masa kita kayak main gitu gak didukung terus gak didukung ya kayak gak enak terus terus kritikan juga buat ngebangun kan iya nah superyadi terakhir nih ya sebelum kita closing aku pengen kamu sebutin dulu dong 10 pemain liga 1 nih yang menurut kamu best starting 11 termasuk superyadi satunya jadi kayak 10 pemain lainnya nih dari semua posisi nih misalnya keepernya siapa strikernya siapa terus superyadi winger kanan apa kiri nih misalnya superyadi winger kiri winger kanannya siapa siapa-siapa gitu yang menurut kamu best starting 11 tapi berdasarkan yang pernah kamu lawan atau yang pernah main sama kamu siapa bebas siapa aja kalau mulai cari keeper keeper siapa keeper itu siapa ya kalau keeper kalau saya di Ernando Ernando terus terus ke kanan mungkin sekarang kan bakas bakasnya saya ikut 31 oh iya bakas terus mungkin senter back kanan di skirido memang cocok di skirido terus back kiri apa senter back kiri mas mas arif satria ya terus back kiri mungkin sekarang kakak ruben terus terus belandang pertahannya saya lebih suka saya lebih suka Muhammad Hidayat saya lebih suka siapa siapa Muhammad Hidayat Muhammad Hidayat iya terus 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 gelandangnya saya suka saya suka Cak Randy sama Cak Randy oh samakan kornate iya terus terus berarti itu udah berapa tadi 8 ya 8 apaan terus selesai kanannya saya terus saya pikirinya mungkin saya pikirinya saya pengennya Mas Andik Jerman oh Mas Andik terus strikernya strikernya pengennya David Dasilva soalnya dia selalu dukung saya meskipun saya salah umpan salah oke itu ya best starting last one menurut Supriyadi oke Supriyadi makasih banyak udah ngobrol dari sini tapi coba dong kasih semangat dulu buat teman-teman yang sekarang kan mungkin semuanya lagi ngalamin kondisi yang luar biasa nih apalagi lagi di masuk-masuk bulan puasa terus dan gitu jangan lupa juga ngajakin teman-teman untuk berdonasi nih di kitabisa.com karena Jebret Media kerjasama bareng kitabisa.com untuk ngasih donasi ke teman-teman yang membutuhkan untuk semuanya teman-teman sama semua masyarakat Indonesia tentunya tetap cakap kesehatan terus cakap kebersihan dan juga tetap stay di rumah meskipun nggak stay di rumah tetap kalau keluar terus pakai maskat pakai sanitizer buat lebih aman lagi gitu tentunya yang punya rezeki lebih bisa untuk bantu semua teman-teman kita yang lagi mendapatkan musibah COVID-19 ini jadi ya kita saling membantu buat semuanya dan tetap mendoakan satu sama yang lain iya amin mudah-mudahan kita semuanya bisa cepat melewatin ini ya jadi sekali lagi makasih banyak jaga kesehatan salam buat keluarga ya salam juga buat yang masak nasi padang kapan-kapan kalau main kesulitan balik cobain apa tadi namanya apa tadi namanya namanya minang sakatu minang sakatu oke nanti kalian tanyain dong promosiin aja nasi padang di sini nasi padangnya boleh silahkan dipromosiin teman-teman kita ajak dong teman-teman yang ada di surabaya tentunya di daerah surabaya dan sekitarnya kalau mau pesen nanti padang minang sakatu ditunggu bisa DM ke saya langsung atau di IG-nya minang sakatu ditunggu ya ada instagramnya at minang sakatu iya minang sakatu oke nanti teman-teman tuh yang ada di surabaya dan sekitarnya langsung aja lari ke instagramnya maaf sih kak iya ya nanti aku juga bantuin deh promosiin makasih banyak ya Subriyadi makasih banyak Jebretos yang udah nonton jangan lupa juga berdonasi jangan lupa Jebretos kesehatan stay at home sampai ketemu lagi di Jebretos berikutnya adeek! 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 adeek!